Intro Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan hari ini adalah hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-11 Dalam Injil Matius, Yesus memberikan pesan kepada kita Ada dua pesan Yang pertama adalah bahwa kita jangan sampai terjebak untuk mengumpulkan harta Dan harta menjadi tujuan hidup kita, bukannya sarana Dan yang kedua adalah tentang pelita Yaitu bahwa mata itu pelita tubuh Mata pelita bagi tubuh kita Baiklah kita renungkan hal yang pertama Saudara-saudari terkasih Yesus sangat mengetahui dengan baik Bahwa harta itu dapat menjadi sarana bagi pertumbuhan iman kita Namun demikian Harta yang tadinya sebagai sarana Yang mula-mula hanyalah alat Namun kalau kita tidak hati-hati Kita akan jatuh kepada bahwa Sang yang harusnya sarana Yang harusnya hanyalah alat menjadi tujuan hidup kita Tidak sedikit pelayanan-pelayanan kita Menggunakan harta Menggunakan uang Menggunakan sarana-sarana gedung dan sebagainya Tetapi kalau kita lupa Maka itu bisa menjadi tujuan Artinya kalau kita melakukan suatu kegiatan misalnya Itu tidak ada Dan akhirnya kita putuskan Ah kegiatan itu bubarkan saja Lalu akhirnya kita bisa simpulkan Demikian Terbaliklah yang seharusnya sarana justru menjadi tujuan Kita telah terjebak Dimana hartamu disitu Hatimu berada Saudara-saudari terkasih Itu hal yang pertama Hal yang kedua Yesus mengingatkan kepada kita Bahwa mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik Teranglah seluruh tubuh Hal ini dengan mudah dapat kita pahami Tetapi tidaklah mudah Di saat kita Belajar melihat Melihat segala sesuatu Dengan background kehidupan kita Dengan background persoalan kita Dengan background Perjuangan hidup kita masing-masing Ketika kita melihat Suatu peristiwa Melihat orang lain Masihkah kita Melihat itu Di dalam mata hati Tuhan Mata adalah pelita Maka kalau matamu jahat Gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Saudara-saudari terkasih Kini baiklah kita belajar Melihat dengan mata kasih Tuhan Saudara-saudari terkasih Kalau dua hal tadi kita gabungkan Maka kita perlu berani Belajar melihat harta Dengan lebih baik Harta tetap berguna Namun kalau kita melihatnya dengan baik Harta menjadi sarana Bukan lagi tujuan Tuhan memberkati Altyazı M.K. . Terima kasih.